Pemirsa kedua pasangan bakal calon kepala daerah Surakarta bersiap jelang penetapan calon oleh KPU besok. Pasangan Bajo menjalani pemotretan untuk bahan kampanye, sementara Gibran Teguh siapkan materi virtual kampanye. Rapat Pleno, penetapan calon peserta pilkada Surakarta oleh KPU akan digelar besok. Kedua bakal pasangan calon kini tengah mempersiapkan materi kampanye untuk menarik minat warga Solo. Pasangan dari jalur independen Pagio Wahiono dan FX Suparjo melaksanakan pemotretan di studio profesional untuk bahan kampanye. Pasangan yang berlatar belakang penjahit dan Ketua RW ini menegaskan siap tempur dalam pilkada Surakarta yang akan digelar 9 Desember mendatang. Pemotretan di Gubing Mas, ini untuk resok tampaknya, juga untuk ambil nomor. Ini bagi sudah siap semua ya Pak ya? Selalu siap, tapi ini semaksud. Sementara pasangan Gibran, Raka Buming, Raka dan Teguh Prakosa sedang menyiapkan strategi untuk berkampanye di tengah pandemi. Gibran Teguh akan menggelar kampanye virtual untuk menghindari kerumunan dan menekan penularan COVID-19. Yang penting kan saya dan Pak Teguh selalu berkomitmen untuk setiap kampanye menjaga protokol kesehatan, itu aja. Makanya kemarin kan saya ini, mau bikin inovasi kampanye tanpa tatap nubah. Sementara KPU Surakarta menegaskan tidak akan mengundang kedua pasangan ketika mengumumkan penetapan calon pada Rabu 23 September 2020. Rapat pleno akan disiarkan secara langsung dan surat keputusan akan diberikan kepada pasangan calon paling lambat sehari setelah rapat pleno. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, INews melaporkan. Pemirsa Imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Namun pemerintah menegaskan bahwa pilkada serentak akan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Imbauan untuk menunda pilkada serentak dari berbagai pihak di Jawa pemerintah. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 di 270 daerah tetap sesuai jadwal, yaitu 9 Desember 2020. Melalui juru bicara kepresidenan, Pak Jurul Rahman, Presiden menyatakan pilkada serentak tetap digelar akhir tahun ini untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih. Presiden Joko Widodo menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir. Karena tidak satu negara tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis. Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi. Pemerintah juga menegaskan penyelenggaraan pilkada harus diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, disertai dengan penegakan hukum dan sanksi tegas. Sebelumnya, imbauan untuk menunda pilkada datang dari berbagai pihak. Salah satunya adalah mantan wakil Presiden yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia, Yusuf Kala. Jika mengimbau pilkada ditunda, sampai vaksin ditemukan. Juga nanti ia lebih dipertimbangkan kembali waktunya. Banyak orang di kolotal bupati yang sebenarnya dia diganti nanti pada tahun depan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa dari segi pemerintahan. Bisa ditutup dengan pejabat. Ya kalau memang sulit, dan ternyata memang kelihatannya susah untuk mencegah pengukuran orang hanya 50 sesuai dengan aturan, dan dikeluarkan oleh masing-masing gubernur. Maka ya demi manfaat dan kepada masyarakat, itu bisa ditunda. Tak hanya Yusuf Kala, imbauan untuk menunda pilkada di tengah pandemi juga datang dari pengurus besar Nadatul Ulama dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pilkada itu ya mandat undang-undang. Tapi tentu saja menyelamatkan kesehatan masyarakat, itu merupakan mandat konstitusi. Nah kalau kemudian harus memilih, di mana di antara dua kepentingan itu yang harus diutamakan ketika memang harus dibilih. Dan tidak lagi bisa dipertanggulangin dengan cara lain, maka menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan kesehatan masyarakat, harus diutamakan. Banyaknya kekhawatiran yang muncul dikarenakan besarnya potensi pelanggaran protokol kesehatan dalam tahap-tahap pilkada, terutama kampanye. Tim Liputan AY News melaporkan. Sidang kedua kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Gede Ari Astina alias jaring SID kembali digelar. Jaring berharap dapat menemukan keadilan melalui jalannya persidangan. Meski tim kuasa hukum berharap sidang dapat dilakukan secara offline atau tatap muka langsung dengan hakim, sidang terdakwa kasus ujaran kebencian Gede Ari Astina tetap dilakukan secara online. Terdakwa jaring sempat menolak namun jaksa tetap membacakan materi dakwaan secara garis besar. Selesai menjalani persidangan online dari kantor di Traskrim Suspolda Bali, terdakwa jaring buka suara. Ia meminta ungkapannya di media sosial dipahami secara utuh, bukan kata-perkata. Jaring seberharap dapat menemukan keadilan melalui jalannya persidangan. Intinya status saya yang dipermasalahkan itu tolong dibaca secara utuh, pahami substansinya, jangan hanya fokus di satu kata saja, tapi baca secara keseluruhan. Intinya saya menginginkan adanya diskusi. Kepada kawan-kawan yang sudah support saya selama ini, saya ucapkan terima kasih yang paling dalam. Saya bersama istri, bersama keluarga. Terima kasih kami yang paling dalam. Dan mohon dibantu doanya agar proses berjalan seajul mungkin dan hukum bisa menegakkan dalam parti sebenarnya. Sidang jaring akan dilunjutkan selasa pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dari Denpasar, Bali, Muhammad Muhyiddin, iNews, melaporkan. Tiga terdakwa kasus kerajaan fiktif Sunda Empire dituntut 4 tahun penjara. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat secara virtual. Pertinggi kerajaan fiktif Sunda Empire terdakwa Nasribang, Ningxing Ningrum, dan Rangga ditutup masing-masing 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa Siang. Terdakwa terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 Udang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang penyiaran berita bohong. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum juga menerapkan pasal 55 ayat 1 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Keterangan terdakwa di hadapan Majelis Hakim dibantah Jaksa Penuntut Umum karena tidak dapat dibuktikan, termasuk keterangan para saksi yang dihadirkan. Ya isinya tadi kan bisa dikatakan bahwa pada intinya terdakwa ini kita nyatakan bersalah dengan kita tutup pidana masing-masing selama 4 tahun. Untuk pasalnya sendiri, berapa pasal? Kalau untuk dakwaan ada 3 pasal, tapi yang tentunya untuk yang dibuktikan ini satu pasal itu, pasal 14 ayat 1 ke 1 untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang peruntungan hukum pidana. Sindang akan dilanjutkan dua pekan mendatang dengan agenda pembacaan pembelaan terdakwa dan kuasa hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, I News melaporkan. Pintu ruang isolasi pasien COVID-19 DRSUD Dr. Murjani Sampit dirusak pasien yang mencoba kabur. Informasinya usai jeda. Kami akan segera kembali. Terima kasih.